Oke, jadi disini kita langsung ke tutorialnya aja. Kalian lihat disana fpsnya 60, 62, ya memang masih mentok segitu ya, 60 fps. Disini kalian bisa menggunakan aplikasi Jarsiver, aplikasi yang sering kita pakai juga kalau misalnya buat minden script atau buat ngedit-ngedit Mobile Legends dan sebagainya ya guys ya. Jadi harusnya kalian udah punya, kalau yang belum punya downloadnya di Play Store juga ada banyak. Let's go, kita masuk ke Android, data, cari Com Mobile Legends disini. Lalu disini kalian rename aja karena nanti kita membutuhkan yang namanya menghapus data. Jadi supaya dia tidak download ulang ya guys ya, tujuannya seperti itu. Kalian bisa rename dengan rename apapun, nama kalian bebas atau sekedar angka pun juga bisa. Contohnya seperti ini, lalu kalian masuk ke pengaturan aplikasi. Kalian cari Mobile Legends ya guys ya, kalian cari Mobile Legends seperti ini. Lalu kalian hapus data, disini kalian tinggal pencet hapus data dan bersihkan semua data. Lalu kalian pencet OK. Setelah sudah, kalian balik lagi ke Jarsiver yang tadi seperti ini. Dan kalian rename ulang. Bukan rename ulang, maksudnya dibalikin dari yang tadinya ada angka satunya, dibalikin lagi ke original. Atau kalau misalnya kalian mau rename ke angka 2, ke 3 dan seterusnya, bebas terserah kalian. Tergantung dari kalian rename-nya, menggunakan rename apa ya guys ya. Lalu kalian buka Mobile Legends. Udah, gitu aja simple guys. Dan kalian bisa langsung cek nanti di tombol setting. Itu bisa unlock sampai ke 120 fps. Dan ini kita buktikan dulu bisa apa enggak. Oke, kita tunggu dia masuk ya. Dan kita cek ke pengaturan. See. Langsung ada tampilan rendah, tinggi, ultra dan juga ultra. Oke, ini sesuatu yang menurut gue enggak tahu ini bug atau gimana. Tapi dengan cara sesimpel atau sesederhana itu, kita bisa unlock dari yang tadinya mentok, 60 fps, menjadi 120 fps. Jadi ini ada 4 ya, ada yang rendah, tinggi, ultra dan ultra. Ini kalau misalnya kita lihat dari secara normal ya, yang harusnya rendah, ini adalah 30 fps. Lalu yang tinggi, ini adalah 60 fps. Lalu yang ultra, nomor berapa nih? Nomor 3. Ini kemungkinan, kalau gue bener ya, ini sekitar 90 fps. Dan di atas ultra, namanya tetap sama, yaitu ultra juga. Nah ini, harusnya 120 fps. Jadi tertinggi dia 120 fps. Dan ini enggak semua handphone bisa ya guys. Ini perlu digarisbawahi bahwa untuk handphone-handphone yang support, itu hanya memang dari bawaan aja. Maksudnya, handphone kalian itu harus memiliki refresh rate 120 hertz. Untuk bisa tahu di mana ada apa enggaknya di handphone kalian, kalian bisa cek di Google aja untuk spesifikasi handphone kalian. Jadi hanya handphone yang memiliki refresh rate 120 hertz. Dan ini enggak semua hape, tapi hape-hape zaman sekarang itu yang terbaru, yang harganya enggak mahal-mahal banget ya. Kayak Poco S3 Pro, terus apalagi ya. Pokoknya banyak lah, itu juga rata-rata sudah 120 hertz. Sehingga itu bisa di-unlock ke 120 fps. Well, sekarang kita coba dulu, seperti yang tadi gue bilang. Ini gue coba di rendah dulu, gue pengen tahu fps-nya berapa. Kita setting ke rendah ya. Rendah ini harusnya di bawah 60 sih. Wait. Nah kan, jadi dia 30 ya. Ini untuk yang rendah, dia mentok di 30 fps. Sekarang kita naikin ke yang tinggi. Ini harusnya 60 fps. Kita cek lagi. Nah, ini 60 fps ya. Kita lihat stabilnya berapa. Sempat 78, tapi harusnya bakalan stabil di 60. Ya, benar. Sekarang kita ke tinggi. Ini untuk memastikan aja, dia itu nge-locknya di berapa fps. Ini harusnya 90 fps. Kalau gue nggak salah. Aduh, wait, wait, wait. Apakah benar? Oke. Dan, ya benar ya. 90 fps. Terus bang, kalau misalnya handphonenya cuma 90 hertz, bisa apa nggak? Kalau gue nggak salah, ada Xiaomi tipe berapa gitu yang dia itu 90 hertz. Jadi nggak sampai 120. Itu juga bisa. Dicoba aja ya guys ya. Nah, ini 90 fps ya. Benar kata gue. Terus sekarang kita ke yang paling tinggi. Yaitu 120 fps. Kita lihat di sini. Ya, benar. Pertanyaannya. Ini, di-locknya itu hanya dari segi home screennya aja. Seperti ini. Atau ketika kita main, itu juga dia akan nyampe ke 120 hertz. Which is, dengan seperti itu, ini akan jauh lebih smooth. Dua kali lebih smooth daripada 60 fps. Kita buktikan abis ini kita main klasik aja. Kita test drive. Let's go. Sekarang kita bakalan test drive. Kita cobain. Ini udah 120 hertz ya. Wow, ini amazing banget. Ini bakalan gue aktifin dulu settingannya. Oke, kita coba di apa ya? Kita coba di klasik. Laman ya guys ya. Gimana kalau kita cobanya itu di custom aja guys. Karena kan cuma sekedar nyoba aja kan. Ya, di custom aja ya. Oke, let's go. Kita bakalan pakai hero apa nih? Hero yang menurut kita enak ya guys ya. Hero yang bakalan kelihatan smoothnya. Johnson nggak sih? Oke, kita pakai Johnson ya guys ya. Karena Johnson ini kan dia bakalan berubah jadi mobil. Kita lihat nanti apakah smooth atau tidak. Ini gue coba di custom aja. Nggak jadi di klasik. Karena kalau di klasik, Laman gue harus nyelesaikan gamesnya. Jadi, kita coba aja. Nanti ketika gue lagi live streaming, Gue juga bakalan coba untuk lebih lanjut BTW. Wih. Gimana ya rasanya ya? Sebentar guys, sebentar guys. Ini perasaan gue doang atau emang smooth ya? Jangan-jangan perasaan doang ya guys ya. Bentar, bentar. Kita jadi mobil dulu guys ya. Oh iya, BTW kalau misalnya gue tunjukin ke kalian ya, Gue tunjukin ke kalian. Karena di layar YouTube, Itu setau gue nggak bisa membedakan Antara 60 fps dan di atasnya itu. Jadi, setau gue sih mentoknya 60 fps. Jadi, kalau kalian nonton di YouTube nih, Ya tampilannya akan seperti biasanya. Jadi, cara terbaik untuk menikmatinya ya, Kalian coba sendiri sih. Karena kalau kalian lihat di YouTube, Mentoknya 60 fps. Walaupun di sini 120. Dia akan langsung keconverse ke 60 fps. Setau gue gitu ya guys ya. Tapi, gue bakalan ceritain aja di sini. Beneran atau nggak sih ini 120 fps-nya. Let's go. Iya sih. Iya sih. Ini gue ngerasa smooth parah sih. Tapi, kalau di layar kalian, Gue yakin akan kelock di 60 fps ya. Karena yang tadi itu gue jelasin, Di YouTube dia mentok di 60 fps. But, ini. Serius. Ini enak banget co. Di handphone gue ya. Di HP gue. Ini enak banget loh. Serius guys. Oh enak. Pol ini guys. Wah. Lihat fps ya. 76. 120. Bisa nggak ya? Kalau pas dia jadi mobil. Berapa ya fps-nya ya? Ya, bener. 120 ya. 120 kelock. Wah. Gokil guys ya. Ini beneran sih smooth sih. Ini beneran smooth sih. Bisa nggak sih gue turunin ke 60 fps ya. Gue pengen coba. Biasanya kayak gimana sih gitu. Gue jadi lupa gitu. Gue jadi lupa rasa 60 fps tuh kayak gimana ya guys ya. White-white. Kita tampak cooldown dulu. Tipis. 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 Tapi gue bisa ngerasain sih. Ini tipis. Tapi gue bisa ngerasain. Ya. Ya tetap smooth sebenernya. 60 fps. Karena kan biasanya juga gue 60 fps kan. Sebelum ada triknya kan. Ya. Bagus. Tapi. Setelah gue naikin ke 120 fps. Kok jadi sama ya? Kok jadi sama guys? Wah ini. Tadi gue. Perasaan gue tadi bisa loh. Kayak. Kayak bedanya itu berasa guys. Tapi. Setelah gue cobain 60 fps kok begitu juga rasanya? Gimana ya ngomongnya guys ya? Ya oke sih sebenernya ya. Coba-coba. Kita nabrak ya. Ya smooth sih. Tapi kok setelah gue turunin ke 60 fps. Atau jangan-jangan disini gak ngaruh guys. Coba guys. Gue turunin ke 30 fps deh. Ngaruh gak sih? Kayaknya settingannya itu dia pengaruhnya di dalam ini deh. Kalau disini ngaruh gak ya? Oh iya sih. Gue ngeliat pergerakan mapnya ini beda ya. Mapnya itu kayak patah-patah loh. 30 fps. Coba-coba-coba. Ini kita harus nyobain sedemikian rupa ya guys ya. Oh. I see. I see. Ya 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 ya. Ya guys. Ya guys. Ya ya. 120 hertz. Ini berasa banget. Cuma bandingannya sama 30 fps ya. Tapi kalau udah 60 fps ya sama-sama aja sih sebenernya. Coba-coba. Ya ini bagus juga. Sreep. Wah ini kalau kita lihat pake mata normal sih emang tidak bisa membedakan sedetail itu ya guys ya. Ya ini oke lah buat pamer ke temen-temen kalian ini worth it sih. Ini gue ngeliat ini deh. Gue ngeliat pergerakan mapnya deh. Oke oke oke. Sekarang gini. Sekarang kita 120 hertz. Baik. Oh oke oke. Gue sekarang bisa bedain. Gue sekarang bisa bedain guys. Gue sekarang udah bisa bedain. Jadi caranya jangan fokus ke mobil ya. Jangan fokus ke mobil. Tapi kalian harus lihat perpindahan mapnya ini guys. Jadi mapnya itu kan kalau kita jadi mobil kan. Seperti ini. Ini kan dia kan bakalan. Ini tuh. Bakalan apa ya. Bakalan jalan kan mapnya kan. Bakalan jalan. Nah itu yang membedakan. Semakin tinggi fpsnya dia akan semakin smooth. Tidak patah-patah. Oke oke. Ini gue bisa bedain sih. Ini sekarang gue udah mulai bisa bedain. Dan ini memang smooth. Walaupun kembali lagi. Ini akan sangat tipis. Dan kalau orang normal. Orang normal yang gak sedetail itu. Ya bukan orang normal maksudnya orang umum lah ya guys ya. Itu pasti bakalan sulit banget ngebedain. Yang mana 60 fps dan yang mana 120 fps. Sejauh ini. Gue sih bisa lihatnya. Cuman kayak yang tipis banget. Jangan dilihat mobilnya ya guys ya. Tapi dilihat dari keseluruhan mapnya. Ketika dia bergerak. Itu bakalan smooth banget. Kalau kita pakai yang 120 hertz. Kembali lagi. Walaupun yang 60 juga. Sebenarnya sudah smooth. Karena kan kita terbiasa dengan yang 60. Jadi itu bedanya. Tipis. Kalian harus bener-bener jeli banget. Baru kalian bisa ngelihat perbedaannya. Itu aja mungkin sedikit video dari gue. Kalian praktekan di handphone kalian. Yang 120 hertz. Thank you yang udah nonton. Dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, komen, dan juga di subscribe. Thank you. Bye bye.